Halo, jumpa lagi dengan Ita di Podcast Basuara, Bakti Busuara. Di Podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksamu. Saya Ita, dalam episode kali ini, kami mengajak Anda mengikuti perbincangan kami tentang harta karun dari desa Tondok Bakaru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Seperti apa sih harta karun yang terpendam di desa Tondok Bakaru ini? Nah, teman-teman pendengar Podcast Basuara di episode kali ini, bersama dengan Kak Andarya Sambokarae. Beliau adalah pendiri dari komunitas Tondok Bakaru Orchid. Halo Kak Andrei, terima kasih sudah berkenan hadir di Podcast Basuara. Sekarang kami ingin mengajak Kak Andrei untuk memperkenalkan diri dulu. Siapa Kak Andrei dan apa latar belakang Kak Andrei? Silahkan Kak. Oke, perkenalkan. Saya Andarya Sambokaraeng. Nama sehari-hari Andrei, dipanggil Andrei. Teman-teman panggil saya Andrei. Kebetulan saya seorang guru. Dan ada beberapa kegiatan sosial dan komunitas yang saya terlibat termasuk pengembangan desa wisata yang selama ini kami galuti kurang lebih 4-5 tahun belakangan ini di desa wisata Tondok Bakaru. Jadi selain mengajar, saya juga aktif di beberapa komunitas di Kabupaten Mamasa. Ya, kebetulan saya aktif di budidaya tanaman hias. Terutama tanaman-tanaman lokal endemik yang sangat potensial untuk dikembangkan ke depan. Jadi saya mengajak teman-teman itu untuk memelihara tanaman-tanaman endemik. Karena menurut saya, menurut kami, tanaman-tanaman itu perlu untuk dilestarikan dan juga untuk mendapatkan income bagi mereka yang terutama di desa-desa seperti desa kami yang desa terbencir, desa yang jauh dari perkotaan. Jadi kami mempatkan potensi-potensi yang ada saja untuk bisa dikembangkan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama tanaman endemik. Jadi sekarang saya menggaluti budidaya tanaman hias endemik. Tanaman-tanaman lokal itu ada berapa jenis, ada angrek, ada hoya, ada alokasia, ada berapa jenis begonia, terus tanaman lainnya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Dan Sulawesi Barat dan Mamasa Syarakusi itu punya berbagai macam tanaman endemik yang sangat dicari dan diincar oleh kolektor dari seluruh dunia sebenarnya. Jadi potensinya sangat besar. Sehingga potensinya sangat besar untuk dikembangkan baik itu eduwisata maupun penjualan secara langsung oleh komunitas melalui online. Jadi sangat besar peluang yang tercipta dari budidaya tanaman endemik ini. Tanaman-tanaman yang tumbuh di Mamasa karena dataran tinggi, maka dia tidak akan tumbuh di daerah Makassar yang merupakan tanaman yang beriklim panas. Kami beriklim dingin, jadi satu-satunya cara untuk melihat tanaman endemik yang tumbuh di Mamasa harus ke Mamasa dong. Sehingga potensi wisatanya bisa lebih besar untuk itu. Jadi selain penjualan, bisa sebenarnya dijual di Makassar sebenarnya, ditanam di Makassar, tapi harus menyerupai habitat dari tanaman-tanaman itu. Jadi bisa dibuatkan pengembunan, terus dibuatkan semacam ada kebun dan ada pengembunan, penguapan di dalamnya yang menyerupai. Dan suhunya sama dengan daerah asalnya, tapi itu agak susah. Sehingga sangat besar potensinya untuk mengunjungi daerah kami. Karena tidak bisa ditanam di Makassar misalnya, atau ditanam di Amerika, atau ditanam di yang lebih jauhnya lagi di Eropa sana. Itu satu-satunya cara ya harus ke Mamasa dong. Sehingga potensi wisatanya lebih besar. Bagaimana habitatnya, Kak? Apakah masih terjaga sampai sekarang? Apa namanya, habitat daripada tanaman-tanaman ini sampai sekarang masih terjaga. Tapi banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kami sebenarnya sangat prihatin dengan hal yang terjadi sekarang. Terutama pembebatan hutan, terus pembukaan lahan baru, terus invasif pohon pinus. Ini bukan tanaman endemik, tapi merusak habitat dari tanaman-tanaman endemik. Karena pohon pinus itu invasif, sehingga dia mampu menghancurkan peradaban tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Karena daun-daunnya itu mengandung tanin dan sat-sat racun lainnya, sehingga menghilangkan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Dan itu salah satu kekhawatiran kami. Kemudian pembukaan lahan baru, karena bagaimanapun juga manusia itu terus bertambah, terus membutuhkan income untuk menjalankan roda kehidupannya, sehingga merusak hutan. Jadi itu kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kami khawatirkan juga di sini. Tapi tetap kami berusaha untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana melestarikan hutan. Sehingga mutiara-mutiara dan segala macam potensi yang ada di hutan itu bisa terekspos dengan baik. Bicara mengenai proses budidaya tanaman-tanaman endemik ini, Kak. Boleh ceritakan, Kak, bagaimana proses Kak Andre mengambil tanaman endemik dan membudidayakan? Boleh ceritakan prosesnya, Kak, ya? Jadi tanaman-tanaman itu ada beberapa cara untuk memperbanyak. Misalnya split tanaman, split rumpun. Itu split rumpun itu jika tanaman-tanaman itu merupakan tanaman simpodial atau yang berumpun. Itu bisa di-split, di-pecah rumpunnya. Dan itu diperbanyak. Jadi satu rumpun bisa menjadi 10, 20, 30, dan seterusnya. Terus kemudian bisa juga melalui stek batang. Dan bisa juga sistem merunduk. Seperti pelajaran biologi, pelajaran biologi dasar itu yang kami lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, kami komunikasi dengan pihak-pihak luar. Sehingga kami sekarang mampu memproduksi secara kutu jaringan. Jadi kami memperbanyak anggre itu secara kutu jaringan. Jadi dari satu biji bisa menjadi ribuan tanaman. Karena sudah ada kutu jaringan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sehingga kami lebih berpotensi ke depannya untuk menjadikan Tonok Bekaru sebagai pusat edukasi, pusat wisata, pusat pengembangan dan budidaya tanaman hias yang ada di Sulawesi khususnya. Ini prosesnya di awal-awal bagaimana meyakinkan orang-orang di sekitar kak Andre bahwa ini memiliki potensi yang bagus. Karena kan itu sebenarnya tanamannya sudah ada dari dulu ya. Ya, itu yang sangat sulit awalnya. Dan memang betul memulai itu yang sulit. Dan saya rasakan sendiri. Karena pada saat awal-awal saya menemukan tanaman ini, bukan menemukan, saya menganggap bahwa tanaman ini bisa menghasilkan rupiah. Maka mereka tidak yakin. Bahkan saya dikatakan orang gila begitu kan. Tapi saya tetap yakin karena ini akan saya yakin dan saya yakin-yakinya bahwa ini yang mampu, mampu menghidupi mereka. Bahkan sekarang kan sudah ada yang menyekolakan adiknya, menyekolakan keluarganya. Dan berbagai macam kegiatan positif lainnya mereka lakukan di keluarganya. Jadi pada saat itu saya tetap yakin. Dan saya beli tanaman dari mereka. Saya suruh cari tanaman, saya beli. Walaupun itu saya tidak jual, saya tetap beli. Jadi tanaman yang saya jual itu saya cari sendiri, saya jual dan saya beli tanaman mereka. Sehingga mereka termotivasi untuk mencari tanaman. Nah setelah mereka punya kecintaan terhadap tanaman, saya sudah mulai suntik. Bahwa tanaman-tanaman ini kita harus rawat. Bagaimanapun juga tempatnya ini adalah hutan. Ketika hutan hilang maka hilang pula habitat tanaman-tanaman ini. Sehingga mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar kami membantu komunitas. Dan perjalanannya sangat panjang berapa tahun kemudian. Terbentuk desa wisata. Ini sangat panjang sebenarnya kalau mau diceritakan. Jadi akhirnya mereka sadar bahwa ternyata kita punya potensi di masa. Hanya tanaman saja kita bisa bangkit dari yang tidak punya income menjadi yang punya income. Bagaimana kemarin kan waktu pandemi ini banyak sekali orang yang demam tanaman. Bagaimana teman-teman menangkap potensi ini? Nah justru itu kebangkitan kami sebenarnya. Di wisata kan disini ada dua wisata dan penjualan tanaman. Tapi budidaya tanaman juga sekaligus jadi ada wisata. Nah tapi yang lebih banyak itu menghasilkan adalah penjualan tanaman secara online. Nah pas pandemi kemarin awal pandemi itu meningkat sampai puluhan kali lipat dari sebelumnya. Karena jadi wisata mati. Wisata mati tidak ada sama sekali pengunjung. Tapi tanaman naik. Bahkan melampaui dari yang kita bayangkan selama ini harga-harga yang tidak masuk akal sebenarnya. Bahkan pendapatan komunitas itu luar biasa. Pada saat pandemi sehingga di sisi lain pandemi itu merugikan. Tapi di sisi lain juga kami diuntungkan dengan kegiatan itu. Karena kami kan libur. Banyak libur terutama PNS kan libur di rumah saja. Ini akhirnya saya perbanyak ke hutan. Jadi saya malah lebih banyak melihat tanaman-tanaman yang ada di hutan. Terus mencatat tanaman-tanaman itu posisinya di mana, letaknya di mana, ini rasanya dari mana. Sehingga masa pandemi itu lebih banyak saya habiskan di hutan. Karena ini merupakan kita cita-citanya mau konservasi untuk melihat tanaman-tanaman ini. Sehingga tidak hilang dan masih bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Nah, ini sudah ada berapa, Kak, jenis tanaman yang sudah dicatat atau sudah diinventarisir oleh teman-teman? Walaupun tidak sedetail mungkin kami catat, tapi kami bisa memastikan bahwa jenis anggrek itu 400. Sudah 400 kami dapatkan dari satu genus saja, satu family anggrek itu sudah 400. 400 jenis dari berbagai genus. Ada Bulbopilum, ada Panda, ada Palenopsis, ada Dendrobium, dan berbagai macam jenisnya. Itu baru anggrek. Terus tanaman Hoya itu kami sudah kumpulkan sekitar 32 jenis. 32 jenis itu hampir setara dengan Kulau Kalimantan. Banyak sekali tanaman-tanaman, termasuk Begonia. Begonia baru kami daftarkan, ini ada yang terbaru tahun 2020 kalau tidak salah. Itu didaftarkan oleh ahli botani dari LIPI, Pak Wisnu Ardi. Itu namanya Begonia Ciesmantoi. Saya temukan hanya satu titik di Kabupaten Mamasa dan itu sudah hampir punah. Karena hanya satu titik. Dan itu sangat tergerus karena perkebunan kopi di atasnya dan sekitarnya itu. Dan dia di saluran air. Sehingga kalau dia di beton itu diperbaiki saluran air, maka itu akan hilang. Tapi sekarang saya sudah perbanyak dengan cara stek daun. Jadi saya potong-potong daunnya sudah banyak sekarang. Sudah ratusan di kebun saya. Kemudian ada beberapa jenis Hoya yang terdaftar. Kebetulan sampel saya yang dikirim ke LIPI kemarin. Itu ada Hoya Okutata, Hoya Surisana, dan Hoya Sulawesiana. Hoya Sulawesiana itu endemik Sulawesi karena ada di Tauhuti dan ada di Sulawesi Barat. Dan ada lagi satu yang baru keluar, Angrek Bulbopilu Mama Sensei tahun 2022. Sehingga 2019 itu terbukti bahwa diresmikan oleh Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Barat menjadi desa wisata Angrek. Kak, ini kan diberi anugerah desa wisata berarti banyak konsekuensi, akan ada banyak kunjungan wisata. Nah, ada banyak orang dari luar. Bagaimana Kak Andre bersama dengan teman-teman mengedukasi masyarakat sekitar? Bagaimana mengedukasi wisatawan juga untuk turut merawat, melakukan konservasi? Karena kami punya cita-cita bahwa Tondok Bakaru ini menjadi desa konservasi, maka kita berharap pada depan setiap wisatawan itu menanam pohon. Kami sudah coba di festival kemarin itu, semua yang kem itu kita tanam pohon. Ada berapa ratus pohon kita tanam sepanjang jalan wisata itu. Dari berbagai jenis pohon, ada beringin, ada yang sakura brasil itu, ada berapa jenis pohon itu kami sudah coba dan kami rencana ke depan setiap pengunjung itu menanam pohon. Jadi terus sampah-sampah yang mereka bawa masuk itu harus didatah. Kebetulan saya juga merupakan ketua BUMDES di sini, sehingga kita melalui peraturan desa kita tagi semua pengunjung yang masuk. Jadi setiap pengunjung yang masuk baru wisata itu pendapatan BUMDES itu ada di situ Rp3.000 per satu wisatawan. Sehingga kita mampu mendapatkan PAD dari situ. Jadi kita buat juga event-event seperti kampung Natal, festival desa terang. Jadi festival desa terang itu pengembangan daripada kampung Natal. Kampung Natal kemarin itu tahun 2021 mampu menyerap wisatawan Rp15.000. Sekarang kita target di atas Rp20.000, tapi mungkin cukup di situ. Karena kalau terlalu banyak wisatawan maka justru akan menjadi malapetaka di desa tersebut. Karena pasti banyak sampah, banyak muncul hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sehingga ke depan puncaknya mungkin Rp30.000 pengunjung, kita akan turunkan kembali dengan kualitas wisatawannya. Jadi mungkin lama di sini bermalam, terus membeli produk-produk di sini lebih banyak berinteraksi dengan masyarakatnya. Sehingga kualitas wisatawan itu lebih bisa diperbaiki. Berbicara mengenai dampak maupun perubahan-perubahan. Apa perubahan-perubahan positif yang telah terjadi di desa Tondobakaru ini? Ya, mereka sudah sadar bahwa kita punya potensi lebih wisata saja itu kita bisa mendapatkan income. Nah, kenapa kita tidak kembangkan? Mungkin seperti itu mereka jadi masyarakat pun berbondong-bondong membuat membangkitkan kembali tenun yang dulunya sudah tidak ada. Sekarang tenun itu sudah dilihat lagi, sudah dipertunjukkan melalui paket wisata. Ada yang mau lihat tenun, bisa melihat tenun. Dulu itu sudah tidak ada. Terus kerajinan tangan, ukiran-ukiran itu sudah banyak sekarang. Dulu kan tidak ditemukan lagi. Kak, berbicara tentang mimpi. Apa mimpi yang ingin diwujudkan oleh Kak Andri? Saya bermimpi, kelak di sini punya botanical center tanaman endemik Sulawesi. Itu saja tanaman endemik Sulawesi dari utara sampai selatan. Ada di Tondobakaru. Kak, terakhir ini Kak, apa pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast Pak Suara? Pesan yang ingin saya sampaikan bahwa di sekitar kita itu banyak potensi. Rumput saja bisa jadi potensi ketika itu dikelola dengan baik. Kak Andri, terima kasih banyak Kak Andri. Sudah menempatkan waktu, hadir, berbagi cerita, berbagi inspirasi hal-hal yang menjadi pembelajaran kita bersama. Semoga apa yang menjadi mimpi, visi Kak Andri bersama teman-teman di desa Tondobakaru untuk menjadikan desa wisata yang berkelanjutan, pembudayaan tanaman-tanaman endemik, konservasi hutan, agar bumi tetap lestari dan manusianya tetap sejahtera. Sekali lagi terima kasih Kak Andri ya. Ini kemarin dari Anugra Desa, saya perlihatkan Anugra Desa Wisata kemarin. Ini lima besar kategori suvenir di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi. Terima kasih banyak Kak Andri, sukses selalu Kak Andri ya. Salam buat teman-teman, mudah-mudahan ada kesempatan kami bisa berkunjung ke Tondobakaru. Amin, amin. Terima kasih Kak, sukses selalu. Para pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Andri Sambokarae yang telah berbagi begitu banyak cerita menginspirasi bagaimana potensi alam ini berupa tanaman-tanaman endemik di hutan di desa Tondobakaru ini bisa menjadi sumber mata pencaharian. Tidak hanya memanfaatkannya sebagai sumber mata pencaharian, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk melakukan konservasi hutan tempat tanaman-tanaman endemik ini bertumbuh. Nah, Anda juga dapat mendengarkan podcast Basuara melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Anda dapat mengunjungi kami melalui Facebook Geyasan Bakti, Instagram, dan Twitter at Infobakti. Khusus bagi teman-teman Doli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!